Karena kita dari yang kecil-kecil dulu, dan yang belum tahu, jadi kita pertama menggunakan diri, diri itu untuk melihat isi directory. Jadi mungkin agak ini dulu, nanti pelan-pelan ini. Lihat isi directory, kemudian kita buat directory. Jadi tes 1.2.3, itu kita buat directory. Kemudian kita masuk ke tes 1.2.3. Jadi perubahannya di sini. Ini untuk membuat directory, ini masuk ke directory. Kemudian di sini kita bisa menggunakan api config untuk melihat api adres. Kemudian kalau memang kepanjangan, kita bisa gunakan clear screen. api config slash simpan IP. Jadi itu supaya tampilannya itu tersimpan. output disimpan di file yang dibuat. Jadi kita bisa lihat dir. Di situ ada file yang namanya simpan IP.txt. Oke, sampai sini paham ya. Atau ada yang kesulitan? Pak, mau tanya, Pak. Kalau di Windows itu kita bisa pakai command Linux juga nggak sih? Command Linux ada software-nya, cuma saya lupa. Kalau secara default nggak bisa. Secara default nggak bisa? Nggak bisa. Ada software-nya, cuma karena saya nggak install. Maksudnya pernah lihat, tapi belum pernah coba. Secara default nggak bisa. Oke, oke. Jadi mungkin nanti kita coba, bukan hari ini ya, mungkin CEC di depan kita coba sintak Linux ya. Kita coba sekarang sintaknya Windows. Oke, kemudian di sini tadi ada echo ya. Echo selamat datang. Jadi itu echo itu kayak apa ya, menampilkan aja. Kayak kalau di Linux-nya print, kalau di Java pakai print output aja. Oke, jadi saya kasih ini, jadi Anda bisa coba ya, kalau memang saya terlalu cepat. Karena kalau online itu kan pas saya ngajar offline-nya di UIN, memang agak terasa berbeda kalau ngajar offline dengan online. Ketika ngajar offline, saya bisa keliling sampai mana progress-nya. dan pas nyata ada yang ngangat di sama sekali. Jadi kalau offline kan ketahuan nggak apa-apa. Kalau di online memang agak susah. Jadi pesertanya juga harus aktif. Ini kita simpan di sini. Simpan di sini. Edit mark ya. Jadi kita bisa lihat di C di mana ya. Ini lokasinya di mana ya. User Andre ya. User. Nanti ada namanya T123. Ada namanya simpan di sini ya. Jadi kalau kita buka, selamat datang. Oh, nggak perlu tanda kutip ya. Kalau simpan IP, kalau kita cek, kita buka. Ini dia. Seperti itu. Di sini ada perbedaan antara ini dan ini. Kalau ini dia itu menimpa data itu. Jadi data lama hilang. Kalau ini, dia menambah. Atau bahasa Inggrisnya jadi data lama tetap ada. Jadi kalau misalkan saya coba di sini. Sabtu malam itu. Dengan file yang sama ya. Jangan file yang berbeda. Simpan di sini TXT. kita cemang di rekaman ya. Jadi Anda bisa coba. Jadi nanti akan ada file yang namanya selamat datang dan Sabtu malam minggu. Kita coba di sini. Kalau misalkan ini kita berarti data hilang. Data sebelumnya hilang. Nanti di sini karena dia pakai tandanya satu ya. data sebelumnya hilang. Sudah tidak ada. Jadi itu perbedaan dari seperti itulah. Jadi silakan mungkin di Google Colab tidak dilihat ya. Tapi di rekaman dilihat. Oke. ada kesulitan sampai sini? Paham Pak. Saya baru tahu tuh Pak. Kayak gitu bisa. Oh iya. Oke. Jadi apa namanya ya tadi echo atau gini nih. Kalau ingin dibuat ini CLS ya. Dire screen. Misalkan echo IP address. Jadi di IP address. Anda bisa membuat seperti ini. Jadi nanti ya begini jadinya. Ya begini jadinya. IP config. Jadi nanti simpan di sini ada IP address nanti IP config. Jadi bisa ditambahkan seperti ini. jadi artinya kita bisa ya ini sebenarnya sih perintah-perintah yang memang waktu saya yang diajarin ya ini dulu. Mungkin yang sekarang sudah langsung graphic user interface. Jadi menu DOS-nya itu jarang memang jarang diajarin. Oke. Ini juga bisa kombinasi. Jadi kita bisa menyimpan semua file-file yang penting. Nah sekarang kita bisa membuat check net user. ini hasilnya pasti beda ya dengan komputer Anda. Net user itu adalah untuk melihat user yang ada di komputer kita. Cara lihatnya itu ada di pembuktian ya. Maksudnya pembuktian pakai GUI-nya ya. Di internet account ya. justru disininya saya nggak ketemu ya. Your account ya. Ya sudah lah. Yang jelasin ada ya. Jadi Anda pasti berbeda ya. Ini cara cara pakai ini net user. Jadi untuk melihat user. kalau kita ingin membuat user account di Windows itu kan kalau dari control panel itu kita nah justru yang disini malah saya bingung sendiri. Di disininya malah saya lupa. Karena sudah Windows yang terbaru. Kita bisa approve ya. Kita bisa approve. cuma kalau misalkan Anda punya keterbatasan itu Anda klik kanan CMD-nya Run Aspect Administrator. Karena nanti disini menunya dia ada keterbatasan. Jadi kita pakai menu yang CMD Administrator. kita buat net user disini kita tambahkan misalkan net user jangan itu dulu deh. Kita cek dulu net user si Andre kebetulan disini ada user jadi Anda sesuaikan dengan di komputer Anda. Kita lihat informasi apa saja yang ada disini. ini kita lihat disini local group membership-nya dia adalah seorang administrator. dan dia juga level-nya member-nya seorang user. Password expired tidak pernah changeable terakhir diubah last set seperti ini. User may change password yes disini. Workstation allow all jadi ini ada informasi yang kita bisa lihat. Ini phone name-nya account expired never. ini biasanya kalau hacker dia biasanya pakai menu CMD untuk melihat ketika sudah masuk kalau untuk Windows ya. Oke. Kemudian ini kita CMD coba run as administrator ya. kalau ini sepertinya tidak bisa di menu CLS clear screen net user misalkan Bobby muncullah user Bobby ini komentar saya cek sendiri ya. Cuma saya nggak bisa sing out ya. Kalau saya sing out zoom nya hilang ya. silahkan dicoba ya. Kalau saya sing out zoom kita hilang. Lekaman kita hilang. Jadi nggak bisa kita coba. Cuma disini ada yang kurang. User Bobby password 123 jangan Bobby lagi ya. Bobby 2 ya. Jadi kalau yang baris pertama dia nggak pakai password. Baris kedua dia pakai password. pembuktian di mana? Di sini saya tinggal ketik Net User. Ada Bobby dan ada Bobby 2. Nah itu dulu yang rame di tahun Windows XP. Windows XP itu XP 3 itu rame nya waktu saya masih kuliah semester 8 atau 2004 lah. 2004 itu lagi rame-rame banget. Remote ke itu langsung menu admin seperti ini. Jadi kita remote ke Windows SP di komputer yang terkonek dengan RAT dan langsung menu admin. Yang tahu perintah perintah CMD itu gampang banget kalau perintah-perintah CMD seperti ini. Tapi kalau dia nggak tahu udah remote udah nggak tahu gimana caranya. Nah Net User Bobby ini adalah user. Jadi si user Bobby adalah user. Dia belum administrator. ini cerita dulu saya sih ya. Cuma kalau sekarang udah nggak. Nah sekarang kita akan ubah user Bobby-nya menjadi user administrator. administrator. Sekarang user Bobby sudah menjadi administrator. administrator. user user Bobby sudah menjadi administrator. kita bisa ngecek lagi kita nyobanya di komputer sendiri kalau sekarang sih tenang sih sekarang sih Windows udah canggih kayaknya udah gak susah di-hack lah, udah gak susah, seperti itu kemudian kita hapus usernya netuser, netuser bobi 2 misalkan jadi itu menghapus Anda bisa cek sendiri dengan perintah netuser bobinya sudah tidak ada, bobi 2 tidak ada ini namanya menghilangkan jejak, sudah dibuat dihapus lagi jadi saya push juga user bobi jadi sudah dibuat dihapus kalau Anda ingin mencoba ketika Anda sudah membuat user, itu Anda coba switch off atau lockout nanti akan ada muncul sendiri dan Anda bisa login cuma saya enggak takutnya ini bermasalah buat Zoom ya, karena pengajaran ya ini berhasil kok, ini bisa dicoba oke nah oke, sampai sini ada ini, kendala atau kita tunggu dulu ya kalau di offline itu, enaknya saya bisa nunggu gitu ya karena bisa melihat pada nyoba pak, mau nanya pak ya beda tadi bedanya CMD biasa sama CMD yang administratur administratur apa bedanya pak? kalau kita ini CMD biasa ya kalau kita menggunakan perintah yang sama netuser misalkan budi slash add access is denied maka kita butuh administrator jadi perintahnya sama cuma enggak ada akses gitu oh berarti yang CMD administrator itu untuk buat perintah-perintah yang persifat administrator apa ya iya, yang aksesnya lebih tinggi pembuatan user iya sekarang iya, yang aksesnya lebih tinggi kalau CMD biasa dia enggak bisa udah direstik makanya kalau waktu Windows HP tidak ada yang run administrator dia bisa makanya Windows sekarang udah lebih aman ya kalau sekarang Windows-nya enggak aman itu biasanya misalkan laptop pribadi kemudian ditinggal ngepon Anda masuk Anda buat CMD buat user tetap-tetap masuk dan dia datang lagi dia enggak sadar biasanya gitu karena jarang kayak gini aja saya enggak tahu user saya apa aja di komputer ini mungkin ketika ketika login pengen coba kalau sekarang ketika login ada beberapa user atau tidak atau dia harus masukin bisa biasanya itu seperti itulah atau dibuat user biasa tapi jadi levelnya bisa dinaikkan menggunakan ini kalau di menu apa namanya control panel saya udah lupa menunya disitu silahkan kalau ada pertanyaan itu bisa nge-set password buat user-nya apa disitu bisa coba ya misalkan kalau mengubah belum tahu coba kita coba tes lagi ya netuser karena saya juga belum coba seperti itu misalkan netuser kita buat baru siapa ya joko ya joko slash joko 123 ini kita passwordnya sudah kita set oke oke lupa saya kalau perintah kalau misalkan ini netuser kita tanda-tanya joko jadi 143 oh bisa gitu dia jadi user jokonya ini kan 123 slash add kemudian kita ganti user joko passwordnya jadi 143 cuma ujinya lama ini jadi silahkan diuji gitu oke ini berarti ganti password ya itu mungkin bisa membantu Anda kalau pakai command control panel itu kan waktu yang dibutuhkan berapa ada ada waktunya cepat kalau yang di sini nah ini artinya ini kan menambah member ya member kalau menghapus member berarti kita sudah tahu ya ya gitu bukan si bobby yang dihapus tapi levelnya administrator jadi ada tanya ya oh dia nggak ada keterangannya ya jadi kita harus tahu ada menu menunya itu levelnya itu ada level gas ada level administrator power tingkatannya nah disini saya udah agak-agak lupa ini disini dimana menunya saya nggak nggak inget bukan nggak inget ya udah nggak tahu menunya udah berubah account itu biasanya di semua menu akan tampil oh disini ada joko yang local account change account type nah disini cuma ada dua sekarang ada dua user dan administrator ya ya berarti saya baru tahu dulu kalau dulu ada namanya power user sekarang berarti sudah tidak ada stator dan user ya oke sudah ada malah disini oke nah dulu itu ada namanya perintah bat ya saya akan kasih lihat ya perintah bat jadi di kita harus pindah dulu ke cd 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 users ya cd unreal oh andre cd cd apa tadi buat latihan tes 1 1 3 ok ok disini kita hapus dulu yang ini nah kita kita akan membuat satu banyak perintah dalam satu satu banyak perintah dalam satu komen kita buat disini echo misalkan netuser user doko doko aku udah lupa lagi saya slash del ya saya sudah membuat slash del slash del kita simpan dengan a.bat kemudian kita buat user doko 2 misalkan hit atitik bat ini joko 3 atitik bat jadi kalau kita lihat di sini ada file namanya Windows bat file dia langsung kebuat terus kegunanya apa kegunaannya kita bisa menjalankan langsung aja atitik bat jadi dengan banyak perintah yang kita tulis dia akan menjalankan satu aplikasi aja kita enter selesai itu kalau kita cek netuser itu sudah ada joko 2 joko 3 jadi dengan satu komen itu bisa banyak perintah jadi sudah jarang yang mengajarkan tentang commandos penuh linux masih commandos perintah lewat CLI command and interface makanya ada programming bed dari Windows 95-98 itu digunakan sampai sekarang juga digunakan contohnya kalau kita kalau ada SMPP ini Windows-based file masih digunakan sampai sekarang kalau kita edit kalau Anda sudah install SMPP HO of DS ini pakai bahasa ini jadi ada logiknya juga ada if-nya juga if error level finish jadi sampai sekarang masih digunakan Catalina starts edit, set java home jadi re-query dan segala macam jadi kalau Anda misalkan concernnya di networking harus bisa programming contohnya Buds digunakan juga silakan dicoba silakan dicoba dulu mungkin kasih waktulah dan dicoba di sini di sini silakan kalau ada pertanyaan pernah sih saya buat perintah-perintah gini di sistem operasi nanti saya kasih link aja selanjutnya selanjutnya seperti itu selanjutnya di sini di sini di sini Terima kasih. Ini ada perintahnya, cuma sekarang ini enggak semua perintah bisa dilakukan. Kalau dulu kita bisa menggunakan netview untuk koneksi ke jaringan, sekarang sudah tidak bisa. Karena itu menimbulkan vulnerability celah. Netstart itu adalah untuk melihat, yang sukses saja ya, untuk melihat service yang aktif dijalankan oleh Windows. Jadi ketika komputer kita aktif, service apa saja, komputer kita boot, jalan, service apa saja sih yang running. Ini lewat comment form, di sini kita banyak, ada bluetooth, audio, dan segala macam. Nah, ini yang memang sehingga kalau server itu tidak cocok di Windows. Kenapa? Karena ada beberapa, kalau server itu, dia fungsinya itu tertentu. Misalkan untuk web server, maka service web server saja yang perlu diaktifkan, service-service lain enggak perlu. Misalkan kayak di sini, Netstart, ini misalkan di komputer saya boot, dihidupkan. Kalau buat server kan enggak perlu boot, gitu kan. From remote desktop service diaktifkan. Yang lain saya kurang paham ya, tapi intinya banyak service yang enggak perlu, tapi diaktifkan juga. Sehingga kalau untuk live-nya server itu, memorinya terpakai. Jadi diusahakan, jangan menggunakan banyak service lain. Ini melihat service ya. Makanya banyak sekarang, bukan banyak sekarang ya. Referensi server, ternyata dia menggunakan Linux. Ada pun yang menggunakan Windows, biasanya memori-nya juga bagus ya. Ini kita kalau di ini kita pakai. Komputer ini saya malah bingung sendiri. Biasanya kontrol atas dia task manager ya. Kalau di Bui kita bisa menggunakan task manager ya. Ada zoom meeting dan segala macam, kita bisa lihat presentasinya. Dan kita bisa stop kalau memang terasa itu dilambat ya. Kalau di win comment prompt, kalau memang kita tahu ya, kita bisa stop. Bisa enggak? Mungkin kita coba bluetooth ya, yang kira-kira aman. Nah ini men-stop ya. Karena kita tahu service yang ingin digunakan. Karena kita tahu ya. Cuma masalahnya banyak-banyak service yang kita enggak tahu kegunaannya. Kemudian kalau kita ingin aktifkan lewat itu, berarti kita tinggal cukup mengganti ini ya. Anda bisa coba yang kira-kira Anda tahu ini kalau dicoba enggak bermasalah. Misalkan jangan matiin WLAN auto-config ya. Itu Anda akan tahu WLAN itu kan berarti wireless ya. Jangan dicoba lah. Windows mungkin enggak usah dulu ya. TpWare atau yang kira-kira Anda tahu itu adalah pihak aplikasi ketiga. Nah yang lain-lain belum, saya belum dapat, belum pernah coba ya. Netview ini kalau kita dipasangkan dengan komputer name. Kalau sekarang default-nya dimatikan servicenya. Jadi agak manual. NetSense, dulu ada namanya NetSense. Sekarang sudah tidak ada. Terima kasih. Ini kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut terus ya. Karena ini, saya enggak tahu nih. Hostname, ini adalah untuk melihat nama komputer kita ya. Ini di comment from ya. Kalau di Windows mungkin kita bisa langsung mendeteksi. Oke, hostname, kemudian Winfair ya. Tadi di versi ini. Windows 10. Jadi untuk melihat versi Windows kita. Oke. Apa lagi ya? Sudah mulai lupa. GetMac itu untuk mendapatkan MAC address yang ada di komputer kita ya. Jadi komputer, kenapa komputer saya MAC address-nya sangat banyak ya. Mungkin di komputer Anda juga sama ya. Karena sudah di install firmware ya. Virmware atau virtual box ya. Itu jadi banyak. Kalau belum di install virtual box atau firmware, masih sedikit ya. Masih satu atau dua lah. Minimal satu. Di sini Bluetooth, Ethernet 2, Ethernet 3, virtual box, dan Wi-Fi. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima MAC address di komputer saya. Di sini satu, dua, tiga, empat, lima ya. Disconnect, disconnect. Seperti itu. Hasilnya pasti berbeda ya. Di tiap ini, resource. Lagi. Sudah mulai lupa-lupa. Ini di iOS. Dan start ya. Ini ATM. Ini kalau panjang, kita simpan aja di sebuah file ya. Next start. Tadi saya ambil. Oke. Kita katasin dulu, biar kita jelaskan dulu ya. Edit max. Next start. Min ini. Ini melihat Nah, di proses. Jadi Yang 0-0 kita skip aja. Karena itu adalah Komputer sendiri. Komputer sendiri. 1, 2, 7. Skip aja. Karena komputer sendiri. Yang dilihat adalah ini. Yang ada pasangannya. Saya nggak copy semua. Yang dilihat itu yang Iya, saya sudah tahu. Ini salah saya pakai bahasa Python. Oke. Jadi ada IP ini. Berarti ini komputer saya. Titik 2 ini. Ini menunjukkan apa. Atau di sini tujuan ya. Tujuan. Ini menunjukkan apa. Ada yang tahu. 4, 4, 3 ini menunjukkan apa. Kenapa. HTTPS, Pak. Iya, HTTPS. Atau lebih tepatnya port ya. Jadi ini port. Port yang digunakan. Ini port saya. Ini jadi makanya kalau kita buka Chrome ya. Satu buka Yahoo misalkan. Satu buka Google. Itu ketika kita enter hasilnya nggak kebalik. Dia nggak kebalik. Karena dia membuka port port ini. Port acak ya. Dia di atas seribu. Untuk ases ini. Jadi biar nggak kebalik. Kalau sudah terlaksana kalau sudah tampil portnya akan dilepas. Nah ini juga sama. Jadi ini komputer saya untuk sedang mengakses ini. Jadi kalau komputer Anda tersandung mencurigakan mencurigakan ya ini terlaksa ngecek satu. Ini kan contohnya aja ya. kita bisa cara pertama adalah kita kita kontrol C kemudian karena dia itu adalah kita tahu portnya HTTPS berarti dia web yang langsung di browser aja. Nggak mau kita tambahin HTTPS ya. Bisa nggak. karena dia biasanya ke DNS-nya. Kalau misalkan ini sebenarnya bisa cuma masalah kalau 80 sih aman ya. Karena dia HTTPS ya. Kita coba cek cari dengan location IP address ya. Pakai UIS ya. UIS IP. Oh ini jam 8 udah mulai bola ya. Oke. Kita paste aja kita search. Jadi kita misalkan mencurigakan ya. Ini lokasinya ada di San Francisco. Oke. tapi memang situsnya nggak kelihatan ya. Kebetulan karena ada HTTPS ya. Diberkannya di situ. Jadi Anda bisa melihat aktivitas yang mencurigakan. 20 misalkan di mana ini. Kebetulan ini HTTPS semua ya. Kalau zaman dulu masih ada HTTP, sekarang semua pakai HTTPS. Ini HP versi 6 2001 448A 2020 2001 ini kita coba copy dulu ya. Saya juga jarang menganalisa HP versi 6. 2001 itu biasanya digunakan untuk alamat lokal ini. Kalau nggak salah. Nah dia di yang depannya 2000 2001 2002 2003 2004 2004. Kalau 2404 ini sudah kemungkinan sudah HP public. Kalau kita copy dia support nggak ya. Jadi untuk melihatnya ini baru tes-tes langsung Singapura. Berarti ini HP versi 6 versi Singapura. Jadi ASN-nya ini kalau tentang jaringan AS 515 169 Ada yang tahu ASN itu kepanjangan dari apa? Mungkin ada orang jaringan di sini. Kalau saya jelasinnya agak error. Ada yang tahu ASN itu apa? ASN number Pak? Iya ASN number Autonomous System Autonomous System Ya itu apa namanya untuk jaringan supaya terhubung kalau sudah di extra saya lupa namanya intra extra jadi untuk terhubung maka gabungan dari ASN number jadi internet itu terhubung dari kumpulan nomor-nomor AS gitu jadi mereka terhubungnya di situ oke kebetulan saya juga iseng-iseng ini menalisa kayak gini kemudian di sini ada yang close ya sudah tahu close berarti sudah terputus ya establish berarti di sini establish sudah ya apa namanya yang dicapai sudah bisa diakses atau sudah masih akses seperti itu ya itu perintah untuk komendos ya saya sudah lupa itu aja yang saya ingat tentang komendos kita masuk ke materi kalau ada pertanyaan silakan oke windows shutdown nah windows shutdown jadi ini nggak saya coba cuma kalau anda ingin coba